Laka Lantas Tunggal yang dialami oleh Sekda NTT, Domuwarandoi pada Minggu 2 Oktober 2022 dini hari sekitar pukul 030 waktu Indonesia Tengah. Kepada poskupang.com, kasat lantas Polresta Kupang Kota, AKP Andri Aryansyah SIK, menjelaskan perihal kecelakaan yang menewaskan Sekda NTT, Domuwarandoi. AKP Andri Aryansyah menyebut telah menangani kasus Laka Lantas Tunggal yang menewaskan Sekda NTT, Domuwarandoi telah membuat laporan polisi pada tanggal 2 Oktober 2022. Andri mengatakan kejadian sekitar Minggu 2 Oktober 2022, dini hari sekitar pukul 030 Wita, sebuah mobil Fortuner warna hitam dengan pelat putih, uji coba, melintas di perempatan Lampu Merah dari ruas Jalan El Tari menuju Jalan France Seda dengan kecepatan tinggi. Andri menambahkan, setelah melewati Hotel Debitos, kondisi jalan seperti menurun kemudian mobil tersebut kehilangan kendali lalu keluar ke badan jalan di bagian kanan, mobil itu terjepit di antara pinggir jalan dan pohon lontar di dekat kebun sayur. Beberapa saat berselang, pihaknya langsung datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan lokasi kejadian. Pihak Sat Lantas juga menghubungi armada derek dari Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, untuk melakukan evakuasi terhadap mobil korban yang terjepit di antara pohon lontar. Pelaksanaan evakuasi berlangsung selama beberapa jam hingga sekitar pukul 4.30 Wita, mobil korban sudah berhasil dievakuasi, dan ambulans langsung mengevakuasi korban ke RSB Titus Uli Kupang dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!